Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan NJ Channel pada video kali ini teman-teman kita akan membahas kembali perkembangan COVID-19 yang ada di Indonesia dan juga kita akan membahas lagi teman-teman terkait perkembangan laporan Ustadz Maher Tuwailibi yang kemarin melaporkan Abu Janda ke Baris Grim Polri ternyata ini ditindaklanjuti oleh Baris Grim Polri dengan memanggil pihak-pihak yang terkait menarik teman-teman terkait laporan yang dibuat oleh Ustadz Maher Tuwailibi kepada Abu Janda nah akan kita bahas berikutnya teman-teman namun sebelum lanjut silahkan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami nah teman-teman berbicara mengenai perkembangan COVID-19 yang ada di Indonesia sebenarnya ini tiap hari disampaikan oleh jurubicara pemerintah mengenai berapa banyak orang yang sudah terkonfirmasi kemudian berapa banyak orang yang sembuh yang meninggal yang dirawat ini semua disampaikan sebenarnya oleh pihak pemerintah dan kali ini teman-teman kita akan membahasnya terkait perkembangan per hari ini 4 Juni 2020 kalau kita lihat teman-teman perkembangan per hari ini yang sudah terkonfirmasi ada 28.818 ada tambahan kasus yaitu 585 jadi ada tambahan kasus baru teman-teman tetapi kalau kita melihat tambahan kasus baru ini sebenarnya tidak begitu besar karena kalau kita lihat hari-hari kemarin itu ada tambahan 700, 900 tetapi hari ini ada penurunan yang sudah didata ada 585 kemudian yang dirawat ada 18.205 yang meninggal 1.721 yang sembuh 8.892 jadi yang sembuh ini terus ada peningkatan yang cukup banyak teman-teman jadi ini adalah harapan baru semangat baru Indonesia untuk menghadapi masa-masa yang akan datang yaitu masa new normal jadi kalau kita melihat new normal sesuai yang disampaikan oleh pemerintah maka kita akan kembali normal seperti dulu tentu mengikuti protokol kesehatan kalau yang dulu ini kita keluar rumah tidak pakai masker mungkin di new normal ini kita harus pakai masker agar tidak ada penyebaran virus corona yang baru itu kira-kira manfaat pakai masker disamping itu tidak hanya corona sebenarnya kalau kita pakai masker tentu debu yang masuk dalam penapasan kita ini bisa terhalang ini salah satu kebiasaan orang yang menggunakan masker jadi akan hidup sehat lah dengan memakai masker mungkin itu yang akan diterapkan nanti ketika new normal orang harus tetap pakai masker kalau keluar rumah untuk menghindari perkembangan virus corona yang mungkin terjadi di new normal itu teman-teman terkait perkembangan virus corona di Indonesia dan kita akan lihat dulu teman-teman perkembangan virus corona per provinsi paling tidak ada tiga provinsi lah yang kita lihat pertama DKI Jakarta kalau kita melihat Jakarta teman-teman ini yang terkonfirmasi 7.690 yang meninggal dunia 523 yang sembuh 2.607 jadi yang sembuh ini cukup banyak teman-teman di DKI Jakarta kemudian yang kedua teman-teman kita lihat di Jawa Timur di Jawa Timur ini kita lihat yang terkonfirmasi ada 5.408 yang meninggal 437 dan yang sembuh 1.089 jadi kalau kita melihat Jawa Timur ini sepertinya cukup tinggi teman-teman kenaikannya jadi kalau yang dulu kita lihat di Jakarta itu kenaikannya itu tinggi tetapi ini di Jawa Timur lebih cepat naiknya itu hari ini sudah menyentuh angka 5.400 5.408 bagaimana dengan besok padahal di Jakarta ini teman-teman sudah ada penurunan kasus baru jadi kasus baru di Jakarta sudah mulai turun tetapi di Jawa Timur ini mengalami kenaikan jangan-jangan nanti Jawa Timur menjadi nomor pertama orang yang banyak terkena COVID-19 tetapi harapan kita tentu tidak begitu mudah-mudahan Jawa Timur ini juga bisa menekan angka orang yang terkonfirmasi orang yang terkena COVID-19 karena di Jawa Timur ada 2 serikandi yang hebat-hebat disana ada Kofifah Interparawansa kemudian disana ada Ibu Risma Wali Kota Surabaya tentu harapan masyarakat kepada beliau-beliau ini bisa menanggulangi perkembangan virus Corona yang ada di Jawa Timur kemudian yang ketiga teman-teman di Jawa Barat ini yang terkonfirmasi 2.354 yang meninggal 155 dan yang sembuh 719 ini di Jawa Barat sebenarnya kalau kita melihat yang awal-awal perkembangan COVID-19 ini tertingginya yaitu Jakarta kemudian Jawa Barat kemudian Jawa Timur Banten dan seterusnya tetapi kalau kita melihat perkembangan per hari ini ini Jawa Barat turun Jawa Timur naik itu teman-teman yang kita lihat perkembangan COVID-19 di beberapa provinsi yang ada di Indonesia nah teman-teman selain kita membahas perkembangan COVID-19 ini ada perkembangan terbaru mengenai Ustadz Maher versus Abu Janda Ustadz Maher Atwai Libi teman-teman ini mendatangi Baris Krim Polri kedatangan Ustadz Maher ini dalam rangka untuk menyampaikan klarifikasi atas laporan yang disampaikannya ke polisi pada tanggal 30 November 2019 yang lalu terhadap Abu Janda Ustadz Maher teman-teman ini melaporkan ke Baris Krim atas dugaan pencemaran nama baik kemudian ada indikasi penghinaan penestaan agama Islam oleh Permadi Arya atau Abu Janda mengutip dari pernyataan dari Juju pada tanggal 4 Juni 2020 sebagai kuasa hukum dari Ustadz Maher Atwai Libi teman-teman Permadi Arya ini diduga melanggar pasal 45 ayat 3 pasal 27 ayat 3 Junto pasal 310 dan 311 KUHP karena ujaran yang dilakukannya itu diduga mengandung ujaran kebencian pencemaran nama baik kepada Uma dan penestaan agama Islam kemudian Juju juga menyampaikan teman-teman bahwa klinnya tersebut dituduh mengajak orang lain untuk membunuh atas hal tersebut teman-teman Ustadz Maher ini merasa dirinya dirugikan karena ungkapan dari Abu Janda Abu Janda menuduh Uma mengajak orang lain untuk membunuh dirinya yaitu Abu Janda Abu Janda mengatakan teroris punya agama agamanya adalah Islam dan gurunya adalah Maher demikian itu yang diungkapkan permadi area di media sosial ini yang disampaikan oleh Juju sebagai kuasa hukum dari Ustadz Maher kalau kita lihat ceritanya teman-teman sebenarnya laporan yang dibuat oleh Ustadz Maher tersebut merupakan serangan balik untuk Abu Janda karena sebelumnya Abu Janda juga melaporkan Ustadz Maher atas tuduhan ancaman pembunuhan namun menurut cucu teman-teman terkait ucapan Ustadz Maher tentang ajaran vigih Islam bisa memenggal kepala penghina Allah subhanahu wa ta'ala kemudian Rasulullah Muhammad s.a.w. Abu Janda itu mengungkapkan dengan tidak lengkap apa yang disampaikan oleh Ustadz Maher atualibi kalimat penggal kepala yang diutarakan oleh Ustadz Maher atualibi adalah menurut ajaran vigih Islam tentu tidak bermaksud untuk mengajak setiap orang untuk memenggal kepala Abu Janda bukan itu maksudnya ajaran vigih Islam memenggal kepala tersebut tentu tidak berlaku bagi negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila kemudian Undang-Undang Dasar 1945 juga tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia dan penyidik rencananya akan menitaklanjuti kasus tersebut dengan memeriksa saksi-saksi penyidik juga akan memanggil ulang Abu Janda untuk kedua kalinya nah itu teman-teman terkait laporan dari Ustadz Maher Atwalibi yang ditindaklanjuti oleh Baris Grimpolri dan laporan itu dibuat karena Ustadz Maher merasa Permadi telah memfitnah terkait ucapan Ustadz Maher di Twitter itulah teman-teman terkait perseteruan yang dilakukan oleh Ustadz Maher Atwalibi dengan Abu Janda yang awalnya ini sebenarnya Abu Janda dulu yang melaporkan ke polisi kemudian Ustadz Maher yang kedua juga melaporkan Abu Janda jadi dua-duanya ini saling melapor dan dan hari ini biar kepolisian menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh Ustadz Maher Atwalibi menarik teman-teman kalau kita ikuti perkembangan kasus ini jadi kita akan lihat seperti apa nanti ending dari kasus yang saling lapor antara Ustadz Maher Atwalibi dengan Abu Janda siapa nanti yang akan menang siapa nanti juga yang akan kalah dalam lapor-melapor ini tentu kita berharap keadilan ini akan bisa tegak atas laporan keduanya jadi menurut saya teman-teman memang hukum itu harus memberikan rasa keadilan untuk semuanya bukan hanya pendukung pemerintah bukan hanya orang yang di luar pemerintah tapi harus mencampingkan itu semua bagi yang pro maupun yang kontra pemerintah kalau berhadapan hukum maka statusnya sama jadi rasa keadilannya itu sama setiap 5 tahun pemerintahan berganti tentu hukum harus tegak jadi hukum tidak mengikuti siapa yang berkuasa tetapi hukum berdiri sendiri hukum menegakkan keadilan untuk semua warga negara di Indonesia nah itulah teman-teman pembahasan kita hari ini tentang perkembangan virus corona yang ada di Indonesia juga perkembangan kasus yang disampaikan atau yang dilaporkan oleh Ustadz Maher Atwalibi kepada Abu Janda karena dua-duanya saling lapor mudah-mudahan nanti ada hukum yang bisa tegak di atas kedua belah pihak yang sedang berseteru terima kasih teman-teman dan jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati